Kalau yang menjadi maling itu adalah seorang pencuri atau seorang penjahat, itu sih barang biasa saja Tetapi, kalau yang menjadi maling itu adalah oknum polisi, tentu ini yang luar biadab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua Saudaraku sebangsa dan sustana air, terkejut ketika saya menyuma pemberitaan bahwa ada sebuah fakta 15 anggota polisi di Medan menjadi buron masuk DPO pernah terlibat perampokan jual beli motor COD Ini diluar dari logika akal sehat saya Karena selama ini saya tahu bahwa polisi itu adalah pelindung masyarakat Polisi itu adalah pengayuh masyarakat Dan polisi itu adalah aparat penegak hukum di bangsa ini Yang tentunya mereka pastinya akan selalu memperjuangkan yang namanya keadilan, yang namanya kebenaran, yang namanya kejujuran Dalam setiap persoalan hukum di bangsa ini Tetapi ketika kita menyimak pemberitaan bahwa ada 15 anggota polisi di Medan yang terlibat dalam kasus Pencurian motor ini, bagi saya secara pribadi, inilah Oknum-oknum polisi yang benar-benar luar biadat Untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak Mirsa sekalian, mari kita simak bersama-sama cuplikan-cuplikan video berikut ini Selamat menyaksikan Ini alasan kenapa kalian lapor motor ilang ke polisi gak ada hasil Polrinya sendiri loh, yang terlibat jual beli motor COD dan terlibat perampokan Nah susah kan bedainnya, mana penjahat, mana polisi Karena sama aja seragamnya Iya, ini Oknum, yang kebetulan ketangkap di Medan Oknumnya 15 orang lagi Biasanya yang namanya Oknum itu kan cuma satu Lah ini Yang kemarin, Polri yang ketangkap kerjasama sama bandar bubuk, dekingannya pejabat, berstatus jenderal Lah ini sekarang apakah juga kerjasama sama curanmor? Atau kepalanya perampok? Ops, gimana sih konsepnya? Koreksi kalau benar Polisi yang harusnya melayani masyarakat, tapi malah meresahkan Belum lagi yang suka memerah supir di jalan Minta uang rokok, keamanan, dan segala macam Rakyat kecil yang cari uang cuma buat nyambung hidup, buat makan, dan hidup pas-pasan Malah kalian bikin susah Ironi sekali Giliran dikritik malah gak terima Tetapi banyaknya kasus-kasus yang gak pernah selesai Sementara tiap bulan anda gajian Makan gaji buta pak Dan itu gaji anda dari rakyat loh Tapi tempat anda menjilat ke pejabat Dan hukum kalian cuma berlaku ke mereka Anda polisi atau begal beseragam Kalau keluarga anda kena begal, entar lapornya gimana? Ke siapa? Ke polisi Pak, lapor motor saya dicuri Itu yakin kalian ngelapor ke polisi yang benar Gimana kalau lu ngelapor ke pelaku yang sekongkol sama maliknya? Kita gak tahu mana polisi yang benar dan mana yang cuma oknum Tapi oknum hampir sekantor Gimana gak trust isu? Gimana gak mulus tuh kejahatannya? Soalnya dari dalam Misalnya maliknya ketangkap, ditanya, disuruh siapa? Eh ternyata rekannya sendiri, sesama polisi kampung sebelah Gitulah gambarannya Kalau hampir semua oknum polisi jadi penjahatnya Kalau emang niatnya pengen kaya Udah dagang aja deh di pasar Halal duitnya Daripada pakai seragam Cuma buat Meras dan perlihatin kekuasaan Buat apa? Sekarang apa pendapat kalian tentang polisi? Dan kalau terjadi kejahatan Lu lapornya ke siapa? Udah dah, gak tahu lagi Berasa di India, gue tinggal sekarang Buat polisi seluruh Indonesia Jangan salahkan masyarakat Kalau masyarakat udah gak percaya sama lu Lu liat polisi yang ada di Medan 15 agota polisi terlibat kejahatan Sekarang gue mau tanya sama lu Kalau misalnya lu dapet kejahatan Lu dijahatin sama orang Lu kena begal Motor lu hilang Lu lapor ke siapa? Polisi Misalnya Pak lapor tadi malam saya kena begal pak Motor saya hilang Kronologinya begini Jamnya jam segini pak Siap Kami akan sederah proses Itu lu yakin? Lu ngelapor ke polisi yang benar Atau jangan-jangan lu ngelapor ke polisi Yang memang juga sekongkol sama dia Kita gak tahu Mana polisi yang sekongkol kejahatan Mana yang enggak Katanya si Okman Tapi sampai 15 orang Gimana gak mulus itu kejahatan Yang gue sering liat di film-film itu Ada satu pengkhianatnya di polisi misalkan Dia sekongkol sama penjahat-penjahat ini Supaya kejahatannya bisa lancar Tapi itu satu doang Ini 15 Ini mali kotanya bagaimana ini Medan? Lu pernah inget gak? Ada video TikTok yang bilang dia gak butuh polisi Jangan-jangan emang benar Karena pada akhirnya kita gak tahu Minta tolong ke polisi yang mana Kita gak tahu Kita harus lapor ke siapa Mungkin di kota-kota selain Medan juga sama Gue gak tahu ya Ini yang ketahuan si 15 orang Bing loh Kejahatannya di dalam Gue juga sekarang jadi bing loh akhirnya Kalau ada kejahatan yang terjadi ke gue Gue lapor ke siapa ya? Sekarang gue matanya ke lo semua Dua pertanyaan Apa pendapat tentang polisi Dan yang kedua Bagaimana kalau lo kena kejahatan Lo lapor ke siapa? Menarik ya Ketika kita menyimak pemberitaan bahwa ada 15 anggota polisi di Medan yang terlibat dalam aksi pencurian motor Ketika marwah dari lembaga kepolisian Republik Indonesia saat ini Sedang disorotin oleh masyarakat Indonesia Bahkan dunia Terkait dengan kasus pembunuhan Vinda di Cirebon Kini kita dikejutkan lagi Masih datang dari oknum-oknum kepolisian Dari aparat penegak hukum Yang selama ini mereka itu dibayar oleh rakyat Nafkah hidup mereka itu digaji oleh rakyat Diupah oleh rakyat Tetapi pada akhirnya Mereka menjadi penjahat terhadap rakyat Sungguh Ini adalah oknum-oknum polisi Yang tidak tahu bersyukur Dan tidak tahu berterima kasih Dan oknum-oknum polisi seperti ini Saya sangat yakin dan percaya bahwa Mereka tidak punya pemikiran Untuk menjaga marwah Dari Institut Kepolisian Republik Indonesia ini Sekali lagi Pemikiran mereka Untuk menjaga marwah Dari lembaga Kepolisian Republik Indonesia ini Rasa-rasanya tidak ada Sungguh ini sangat memalukan Dan sangat memprihatinkan Karena tindakan mereka Telah mencoreng Nama Dari Kepolisian Republik Indonesia itu sendiri Kepada Bapak Dari lembaga Kepolisian Republik Indonesia ini Banyak netizen Indonesia Banyak masyarakat Indonesia Bahkan dunia Yang sedang menyoroti Dengan oknum-oknum Kepolisian yang ada di Cirebon Yang sedang menangani Kasus pembunuhan Vina itu Sungguh miris Nasib Kepolisian di Republik Indonesia ini Setiap bulan mereka terima gaji Gaji itu dibayar oleh rakyat Tetapi pada akhirnya Mereka yang selalu Menyusahkan rakyat Indonesia Saudara Cuplikan video ini Membuktikan bahwa Rasa pesimis kita Kepada lembaga Kepolisian Semakin hari itu Semakin bertambah Semakin hari itu Marwah dari lembaga Kepolisian itu Semakin burang Di satu sisi Kita sebagai rakyat Sebagai masyarakat Indonesia Kita menaruh kepercayaan Bahwa polisi Adalah tempat Untuk berlindung Polisi adalah mereka Yang bisa mengayomi Polisi adalah mereka Yang bisa menegahkan Hukum di bangsa ini Tetapi apa kabar Kalau kelakuan Okunum-okunum polisinya Seperti ini Masih percayakah kita Pada lembaga Kepolisian Yang ada di Republik Indonesia ini Seandainya saya adalah Seorang Kapolri Manusia-manusia Biadab seperti ini Harus dicopot dari jabatannya Harus dipecat Karena mereka tidak layak Untuk kami panggil sebagai polisi Tetapi kalian adalah penjahat Kalian adalah Pribadi-pribadi Yang tidak mampu Untuk menjaga Marwah Integritas Integritas Kualitas Dari Kepolisian Republik Indonesia itu sendiri Sekali lagi Saya sebagai rakyat jelata Sesangat prihatin Dengan kelakuan Dari okun-okunum polisi Yang telah terlibat Dalam kasus kejahatan Seperti ini Entah sampai kapan Kami sebagai rakyat pun Hanya menikmati Kami hanya menyaksikan Tetapi ingat Ada waktunya Bahwa kami sebagai rakyat Akan menjadi Manusia-manusia pembangkang Terhadap lembaga Kepolisian Republik Indonesia Kalau kelakuan-kelakuan Kalian yang adalah aparat Sudah ditunjukkan Seperti ini Kalau kami Menggunakan logika Akal sehat Rasa-rasanya Kalian itu Tidak pantas Kami panggil Sebagai seorang polisi Tetapi kalian Adalah seorang pencuri Kalian adalah Seorang mafia Kalian adalah Seorang penjahat Sungguh Ini sangat luar biadab Mari kita lanjutkan lagi Masih bisakah Kepolisian kita ini Akan dipercaya Oleh masyarakat Besar Seluruh rakyat Indonesia ini Pak Masih bisakah Kira-kira Atau Indonesia Masih butuh Enggak gitu Kepolisian kita Kalau semuanya Hanya dari Kayasa Seperti ini Kalau hanya Sekedar foto Pak Semua orang juga bisa Mengambil foto Editan Seperti itu Foto orang itu Lagi ngapain Iya kan Itu jelas Pak Itu bukan Jujat digital asli Zaman dulu Zaman dulu Kita CCTV-nya Seperti apa Cobalah Kasus Pada saat Pembuangan Pina dan Eki Ke jalan itu CCTV yang ada Di tengah itu Tampilkan oleh Bapak polisi Ditampilkan Pak Ini Katanya Enggak boleh Orang rakyat Indonesia Ini kritik Semuanya akan Ditangkap Kemudian ada Pula orang Yang komen-komen Harus ditangkap Orang-orang yang Komentar harus Ditangkap Ya lucu lah Pak Hukum apa Negara kita ini Sekarang Untuk membungkap Orang-orang Model seperti ini Pak Terus Akankah percaya Orang rakyat Indonesia Ini dengan Bukti foto itu Kalau foto Sekedar foto Diambil Dicuman Itu foto Sedang apa Gak semua rakyat Indonesia Bisa dibohongi Dengan Dengan Foto-foto tersebut Kami rakyat Indonesia Ini butuh keadilan Butuh kejujuran Ingin tetap Apa namanya Menetapkan tersangka Tetap kekeh ya Menetapkan tersangkanya Bahwa Pegi Setiawan Seorang Kuli Bangunan Menangkap seorang Kuli Bangunan Aja mencapai 8 tahun Gak masuk akal Loh Pak Ya sedangkan Orang-orang Yang di sekitarnya Eki Tidak ada yang diperiksa Jangan tumbalkan Rakyat-rakyat kecil Pak Tolonglah Ya jangan tumbalkan Rakyat-rakyat kecil ini Ya Hak-hak asasi manusia itu Tidak hanya berlaku Untuk pejabat Anak pejabat saja Yang harus dilindungi Rakyat biasa juga Harus dilindungi Pak Katanya tidak mau gaduh Marilah berkata jujur Ya sekarang ini Ya mudah-mudahan Yang tujuh Di penjara itu Buka Suara Dan Buka keadilan Yang sebenar-benarnya Kalau hanya sekedar foto Yang diambil Untuk barang bukti Untuk menetapkan Pegi setiawan Seorang Kuli Bangunan Sebagai tersangka Saya tidak puas Ya tidak puas Tidak akan orang Saya menyangkal itu Pak Menyangkal itu kenapa Ya kalau sekedar foto Nih Ya seperti tadi Saya lihat Nah orang-orang ini Yang model begini Jadi seperti itu ya Pak Indonesia ini Sudah mulai cerdas Kalau 2016 lalu Ada WeChat Ada Tata Ukal Ya ada Blackberry Itu orang mengupload Upload di Facebook Itu masih bisa dilacak Pak Indonesia ini Butuh keadilan Seadil-adilnya Jangan rakyat Kecil yang ditumbalkan Mereka tulang Tulang punggung keluarga Tolong Kalian juga Lahir dari Rahim seorang ibu Ya mohonlah Pak Diperhatikan sedikit Rakyat Indonesia ini butuh Benar-benar keadilan Wow keren Bang Pak Kapolri Anak buahnya Jajarannya Jangan diingatkan Jangan Enggak Kalau salah dihukum Kalau salah dihukum Bukan diingatkan Udah bobrok Pak Udah bobrok Udah bobrok Pak Udah merata Pak Di seluruh Indonesia Pak Anak-anak buah Bapak itu Udah banyak yang bobrok Tingkah lakunya itu Udah bobrok Jangan diingatkan Pak Kalau cuma diingatkan Pak Ibarat anak kita yang suka Mecah-mecahin gelas di rumah Diingatkan Enggak cukup Pak Minimal kupingnya merah Pak Disentil Pak Itu anak kecil Tapi kalau seseorang Yang disumpah Untuk Berbakti kepada negara Untuk menjadi orang yang baik Mengayomi Menegakkan keadilan Tapi jadi dia pelaku kejahatan Enggak cukup diingatkan Pak Dibuang Dibuang Pak Sampah itu dibuang Pak Bukan dipindahkan Bukan dimutasi Sampah itu dibuang Ditanam Atau dibakar Itu sampah Jadi orang-orang yang nakal Di institusi Bapak Itu sampah Enggak perlu diingatkan Buktinya Pak Itu ada pelaku Pembunuhan berencana Kok malah batal Hukuman mati Pak Yang dibunuhnya Institusinya sendiri Pak Harusnya hukumannya Dua kali lipat Pak Dua kali mati Pak Atau Tiga kali mati Pak Iya kan Pak Kan beda itu Pak Kejahatan yang dilakukan Orang sipil Sama kejahatan yang dilakukan Oleh penegak hukum Kan beda hukumannya Pak Harusnya dua kali lipat kan Iya kan Orang yang mengerti hukum Dan tugasnya menegakkan hukum Tapi malah menjadi Yang melanggar hukum Kan hukumannya harusnya Lebih berat Pak Ini malah Lebih enak Di negara ini gitu Pak Melapor kita nanti Ke anggota-anggota Bapak Dijuekin Kemarin ada bintang dua Ngomong Di podcast Bintang satu itu Ngomong di podcast Kalau ada masalah Lapor ke saya Bukan gitu mainnya Pak Masa seluruh Indonesia Ke Jakarta Melapor ke Bapak itu Kalau ada anggotanya Yang tidak melayani dengan baik Harusnya Bapak Bapak itu yang mengatakan Kepada semua anggotanya Di seluruh Indonesia Kalian semua melayani masyarakat dengan baik Kalau tidak Dibuang Gitu loh Pak Gitu loh Pak Ya Pak Jadi sosmed ini Pak Tempat mengadu masyarakat Karena aparat Pendegak hukum Tidak bisa dipercaya lagi Tidak bisa Pak Dipercaya lagi Udah bobrok Siapapun polisi yang masih punya harga diri Tunjukkan taring kalian Tinggikan kehormatan kalian Dengan membuka kebenaran Cuma di Konoha Hukum jadi mainan Polisi bebas main tangkap-tangkap Polisi menyusahkan rakyat Melindungi pejabat Polisi hanya ujian skripsi Dan dosen pengujinya Seolah netizen di Indonesia Kenapa? Ketar-ketir ya Akhirnya asal tangkap Agar polisi kelihatan sigap Dan kelihatan kerja Miris Ironi sekali Rakyat dituntut taat aturan Penegak hukumnya sendiri Main-main di balik layar Kasus Sambo Kalau nggak viral Juga nggak bakal keungkap Termasuk juga saat ini Kasus Fina Kalau nggak viral Juga nggak bakal diap Tenggelam begitu aja Indonesia dalam keadaan gawat darurat Hanya demi melindungi kepentingan Segelintir pejabat Nama baik instansi hukum Sekarang taruhannya Jangan sampai penjahat Sekelas pejabat Anggap profesi terhormat kalian Bisa dibeli pakai uang Jangan mau disuap Demi pengalian isu Jangan sampai masyarakat bicara Kalian penegak hukum Nggak bisa kerja Apa yang kalian takutkan Jika mengungkap kebenaran Netizen se-Indonesia Yang akan kawal Dan lindungi kalian Tapi ya saya nggak jamin Kalau kalian emang lebih Pro Dan melindungi Tersangkanya Dan lebih berpihak Pada DPO-nya Ini saya bicara Pada polisi Se-Indonesia Apakah tidak bisa Pakai hati Nurani sedikit saja Terhadap profesi Mulia kalian Sampai kapan Orang yang nggak bersalah Dijadikan tumbal Dan dikambing hitamkan Hanya karena Namanya sama Dengan tersangka Lalu mukanya dimirip-miripkan Semudah itu ya Pelaku Anak polisi Yang ditangkap Anak petani Yang kerjaannya kuli Menghidupi Ibu dan adik-adiknya Karena dia lemah Nggak berdaya Dan nggak bisa Membela diri Karena dia tidak punya Kuasa penegak hukum Atau tidak bisa Membayar pengacara Bahkan orang ini Nggak diakui oleh Bapak kandungnya Lalu dizolimi oleh Oknum Sampai terancam Hukuman mati Jika orang ini Tidak bisa Membayar satu pengacara Saya yakin Jutaan umat manusia Di Indonesia Siap jadi garda Terdepan untuk Membelanya Jika dia memang Tidak bersalah Ini bukan sekedar Kasusnya Fina Tapi dari kasus inilah Kita Sebagai rakyat Tergerak untuk Mengevaluasi Kinerja kepolisian Ingat Menjadikan Seseorang tersangka Itu bukan perkara Main-main Jangan mempersulit Pekerjaan yang Sebenarnya mudah Membuatnya Seolah-olah Seperti benang kusut Yang membuat Seorang bingung Dan pasrah Lalu melupakan Kejadian ini Lapan tahun Bukan waktu yang sebentar Untuk memperjuangkan Keadilan Tolong revisi lagi Pekerjaan dan Kinerja kalian Share Biar didengar Semua orang Bela orang ini Kawal sampai dia Bebas Jika dia memang Bukan pelakunya Tangkap pelakunya Sampai dapat Oke guys Itu adalah Ungkapan Rasa pesimis Dari Netizen Indonesia Kepada Lembaga Kepolisian Republik Indonesia Sangat Memprihatinkan Saya tidak tahu Kalau Kasus-kasus Seperti ini Disimak Oleh Bapak Kapolri Listio Sigit Prabowo Apakah beliau Hanya tersenyum Melalui diam Ataukah Beliau Akan mengambil Sebuah Keputusan yang tegas Ataukah Tindakan yang tegas Untuk memberikan Hukuman kepada Oknum-oknum Kepolisian Yang tidak Mampu lagi Untuk menjaga Marwah Dari Lembaga Kepolisian Republik Indonesia Itu sendiri Kira-kira Apa penilaian Dari Bapak Kapolri Dan juga Dari Bapak Presiden Ketika melihat Banyak sekali Sindiran-sindiran Pedas Banyak sekali Ungkapan Dari Masyarakat Indonesia Tentang Rasa Pesimisme Mereka Kepada Lembaga Kepolisian Ini Saya tahu Bahwa Tidak semua Anggota Polisi Punya Kelakuan Biadab Seperti ini Masih ada Banyak Oknum-oknum Polisi Yang hatinya Baik Yang masih Memperjuangkan Yang namanya Keadilan Yang namanya Kebenaran Yang namanya Kejujuran Dalam Menegakkan Hukum Di bangsa Ini Tetapi Terkadang Panas Setahun Itu Dihapus Dengan Hujan Sehari Walaupun Sebegitu Banyak Masih Ada Banyak Oknum-oknum Kepolisian Yang Memperjuangkan Untuk Kebaikan Untuk Kebenaran Untuk Kejujuran Dalam Menegakkan Keadilan Di bangsa Ini Tetapi Kalau Kita Temukan Masih Ada Oknum-oknum Kepolisian Yang terlibat Dalam Kasus Kejahatan Jual Beli Narkoba Mafia Dan lain Sebagainya Sudah Otomatis Bahwa Lembaga Kepolisian Republik Indonesia Secara Menyeluruh Itu Pasti Akan Anjlok Di mata Masyarakat Indonesia Menarik Dalam Kasus Pembunuhan Fina Ini Lembaga Kepolisian Republik Indonesia Itu Tidak Saja Hanya Disoroti Oleh Kita Masyarakat Indonesia Tetapi Dari Dunia Luar Dari Vietnam Dari Chinese Dari Singapura Mereka Juga Ikut Bersuara Dari Malaysia Pun Demikian Mereka Juga Ikut Bersuara Terkait Dengan Persoalan Kasus Pembunuhan Fina Di Cirebon Yang Seolah-olah Penuh Sandiwara Penuh Rekayasa Penuh Manipulasi Penuh Kebohongan Dan Lain Sebagainya Sehingga Kasus Pembunuhan Fina Ini Yang Terjadi Di Tahun 2016 Kalau Tidak ada Film Sebelum 7 hari Itu Viral Saya Sangat Yakin Dan Percaya Bahwa Kasus Ini Pasti Tidak Akan Dilanjutkan Lagi Dan Ini Adalah Fakta Yang Bisa Kita Saksikan Bersama Sama Terkait Dengan Kualitas Kinerja Dari Okum Kepulisan Di Cirebon Dalam Menangani Kasus Pembunuhan Fina Ini Padahal Itu Ada Anak Dari Seorang Anggota Polisi Akibat Kelalaian Ini Makanya Netizen Indonesia Mulai Bergerak Mereka Mencari Yang Namanya Keadilan Mencari Sumber Sumber Kebenaran Penelusuran Penelusuran Yang Dilakukan Oleh Berbagai Macam Pihak Contohnya Dari Kang Deddy Mulyadi Lalu Ada Dari Konten Kreator Yang Lain Yang Mereka Berusaha Dan Cara Mereka Sendiri Untuk Menggali Informasi Sampai Ke Sekolah Sampai Dengan Data-data Administrasi Kartu Keluarga KTP Akte Kelahiran Ijazah Dan Lain Sebagainya Sebenarnya Ini Bukan Kerjaan Dari Netizen Indonesia Bukan Kerjaan Dari Seorang Kang Deddy Mulyadi Tetapi Itu Sebenarnya Adalah Kerjaan Dari Para Penyidik Tetapi Mungkin Netizen Sudah Tidak Percaya Lagi Netizen Sudah Merasa Pesimis Dengan Lembaga Kepulisian Khususnya Aparat Kepulisian Di Cirebon Dalam Menangani Kasemun Fina Ini Sehingga Begitu Banyak Netizen Yang Bersuara Lantang Bahkan Mereka Pun Turut Untuk Mencari Fakta-fakta Baru Melakukan Penelusuran Penelusuran Demi Membongkar Semua Kebobrokan Yang Mungkin Selama Ini Memang Disembunyikan Yah Mau bagaimana Lagi Inilah Fakta Yang sesungguhnya Bahwa Kualitas Kinerja Dari Oklum-oklum Kepulisian Di Cirebon Ini Ternyata Seperti Ini Yang Pada Akhirnya Kita Rakyat Indonesia Masyarakat Indonesia Mungkin Mulai Muntul Rasa Pesimis Kita Kepada Lembaga Kepulisian Republik Indonesia Ketika Kita Semua Lagi Fokus Pada Kas Pembunuhan Fina Saya Pikir Mungkin Oklum-oklum Kepulisian Yang Lain Mereka Akan Berhenti Untuk Melakukan Kejahatan Tetapi Ternyata Tidak Malah Muncul Lagi Dari Medan 15 Anggota Terlibat Dalam Kasus Curian Motor Adalah Sebuah Aksi Kejahatan Yang Begitu Luar Biasa Dan Itu Dilakukan Oleh Oklum Kepulisian Artinya Ternyata Oklum Polisi Ini Mereka Lebih Jahat Daripada Seorang Penjahat Semoga Saja Kedepannya Ada Keputusan Keputusan Ataupun Ada Kebijakan Kebijakan Yang Bisa Dilakukan Oleh Bapak Presiden Sendiri Maupun Bapak Kapolri Terkait Dengan Oklum-oklum Kepulisian Yang Memang Mereka Sudah Tidak Mampu Untuk Mengamalkan Tugasnya Dengan Baik Sudah Tidak Mampu Untuk Menjaga Marwah Dari Lembaga Kepulisian Itu Sendiri Karena Sangat Disayangkan Dan Buat Kami Rakyat Kami Hanya Bisa Tertawa Melihat Kekonyolan Dan Kami Berharap Bahwa Di Suatu Hari Nanti Tidak Adanya Terjadi Pembangkangan Dari Kami Rakyat Indonesia Kepada Lembaga Kepulisian Ini Mungkin Itu Saja Komentar Singkat Dari Saya Dan Dari Lu Buat Yang Paling Dalam Saya Menyampaikan Permohonan Maaf Yang Sebesar Besarnya Jika Ada Titur Kata Bahasa Saya Yang Tidak Berkenan Di Hati Para Pemirsa Sekalian Tetapi Kritikan Kritikan Yang Kami Bangun Yang Kami Buat Ini Adalah Bentuk Rasa Cinta Kami Rasa Hormat Kami Rasa Peduli Kami Terhadap Lembaga Kepulisan Republik Indonesia Karena Lembaga Ini Sebagai Lembaga Penegak Hukum Harus Wajib Kita Jaga Marwanya Harus Wajib Kita Kawal Agar Mereka Selalu Berada Di Jalan Yang Benar Untuk Menyuarakan Kebaikan Kebenaran Kejujuran Khususnya Dalam Persoalan Persoalan Hukum Di Bangsa Ini Saya Saya Nain Dari Provinsi Tenggara Timur Saatnya Kita Yang Raja Jelata Harus Berani Untuk Bersuara Salam NKRI Dan Salam Pancasila Untuk Kita Semua